Sudah dicabut hak kewarganegaraannya di Indonesia Sehingga yang bersangkutan sudah tidak memenuhi persalahan Karena mementingkan kemarin Nah lah mati saya Ini Indonesia ini mau dibodohin apa? Gimana nih ceritanya? Diapresiasi Bukan diapresiasi, dibodohin Jumpa lagi di channel Arik Padi Channel yang membahas seputar berita-berita Islam Nah buat yang sudah mengklik video ini Kami doakan semoga semuanya diberikan kesehatan Lancar riskinya dan dimudahkan segala urusannya Oleh Allah SWT Amin Allahumma amin Baik teman-teman sadara-sadara sekalian Ya heboh bahwa warga negara asing atau WNA asal Myanmar Yang merupakan etnis rohinya Ini kemarin dikabarkan masuk ke dalam daftar pemilih tetap Atau DPT pemilih 2024 Di kahupaten Tulung Agung, Jawa Timur Dari temuan ini itu bermula saat Bawaslu Tulung Agung Mendapatkan informasi dari kantor imigrasi britar Bahwa ada seorang pengusir rohinya Yang bernama Muhammad Sofi Yang tinggal di kecamatan Ngunut Tulung Agung Kok bisa jadi DPT gitu Nah hal itu kemudian dilaporkan dan direkomendasikan Bawaslu ke KPO Tulung Agung Agar data DPT pemilu itu diperbaiki Dengan cara mencoret nama Sofi atau imigran rohinya ini Kantor imigrasi britar menemukan adanya warga etnis rohinya yang berstatus pengungsi Masuk daftar pemilih tetap pemilu 2024 di Kabupaten Tulung Agung Temuan ini kemudian dilaporkan kantor imigrasi britar pada Bawaslu Dari penelusuran diketahui pengungsi bernama Muhammad Sofi tinggal di wilayah kecamatan Ngunut Tulung Agung Dan berada di Indonesia selama 20 tahun terakhir Nah lalu bagaimana nasib orang rohinya tersebut Nah teman-teman saat ini ya Komisi Pemilihan Umum atau KPO Tulung Agung Ini Alhamdulillah sudah mencoret nama orang rohinya tersebut Setelah mendapatkan ia laporan tadi Dari proses penelusuran diketahui pengungsi rohinya itu memang bernama Muhammad Sofi ya Nah saat ini ia tinggal di kecamatan Ngunut daerah Tulung Agung Nah Sofi ini telah berada di Indonesia Ini selama 20 tahun rupanya Sofi diduga melakukan pengurusan identitas kependudukan Indonesia secara ilegal Sehingga yang bersangkutan ini memiliki kartu keluarga dan KTP Indonesia Nah ya pencatatan pengungsi ke dalam DPT tidak terdeteksi KPU Karena yang bersangkutan sudah terlanjur punya KTP dan KK Indonesia Nah kemudian saat ini ya KPU Tulung Agung ini telah mencoret nama Sofi alias Muhammad Sofi dari DPT Pemilu 2024 Jadi pencoretan itu dilakukan setelah KPU ya tadi mendapatkan informasi pencabutan dokumen kependudukan dan status keluarga negaraan Dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tulung Agung Nah sementara itu dari penelusuran KPU Sofi ini diduga Pernah melakukan Pernah mengikuti pemilu dan pilkada pada tahun 2009 hingga 2019 Karena yang bersangkutan memiliki kartu keluarga sejak tahun 2006 Waduh ya rohnya-rohnya ini ya udah berani nih jadi penyusup nih Ini sudah ini baru yang ketahuan ya Saya kira masih banyak rohnya-rohnya lain yang belum ketahuan ya Yang kemungkinan juga masuk DPT bisa nyeblos mentang-mentang punya KTP dan KK Padahal KTP mereka kan banyak yang ilegal ya Jadi ini bangsa Indonesia kayaknya mau dibodohin oleh Amerika nih kalau menerima mereka ya Kita simaklah ucapan Pak Profesor berikut ini ya Kita gak bicara etnis rohnya yang dari Myanmar langsung datang ke Indonesia Karena saya cerita itu karena yang di Cox Bazar lah yang kemudian datang ke Indonesia Jadi mereka tidak dalam status dikejar-kejar Oleh otoritas Myanmar Memang pada waktu di Myanmar masuk ke Cox Bazar Ya mungkin mereka merasa dikejar-kejar oleh Pemda kemudian dibuatkan lah penampungan Tapi setelah beberapa lama akhirnya mereka banyak yang keluar Saya yakin mereka pasti punya KTP, kerja dan lain sebagainya Nah kerjanya salah satunya adalah dia berkirim surat ke kerabat-kerabatnya Udah kamu datang aja ke Indonesia Perwakilan Amerika Serikat mengatakan kami mengapresiasi Indonesia karena Apa namanya Ini Indonesia ini mau dibodohin apa gimana nih ceritanya Diapresiasi, bukan diapresiasi dibodohin Tuh kan jadi bangsa Indonesia ini mau diakal-akalin oleh si Mamarika ya Kita dipuji-puji kalau nerima rohnya Tapi dicacimaki kalau menolak Ini propaganda macam apa ini ya Amerika itu mulai nyat duang yang manis tapi dalamnya enggak ya Jadi kemarin Amerika Serikat itu telah mengakui situasi rohnya ini sebuah prioritas Dan berjanji untuk terus meningkatkan jumlah warga rohnya yang dimukimkan kembali Ya pada tahun 2024 Amerika Serikat itu berjanji ya untuk terus menggunakan pengalamannya dalam memukimkan kembali pengungsi rohnya Dan mendorong negara-negara lain melakukan perluasan atau penciptaan solusi negara ketiga yang baru bagi pengungsi rohnya Amerika Serikat berjanji melalui welcome course at work ya Ini adalah sebuah program mobilitas tenaga kerja baru bagi para pengungsi di dalam welcome course Untuk fokus dalam pengungsi rohnya yang mendapatkan akses terhadap pekerjaan di Amerika Serikat Itu janji Amerika kemarin ya Tapi mana nih ya kok enggak ada kabar gitu Janji-janji doang ya Sama kayak mereka mengecam genosida di Palestine Tapi di sisi lain mereka ngebantu Ini kan ya munafik gitu ya Dan saat ini pemerintah Indonesia sendiri itu menuntut dari komitmen Amerika Serikat ya Supaya menampung pengungsi rohnya tersebut ya Dan hal ini pun sudah disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Bu Retna Marsudi ya Jadi Bu Retna Marsudi itu sudah menuntut komitmen dari negara-negara penandatanganan konvensi pengungsi seperti Amerika Selatan Untuk menampung pengungsi etnis rohnya ini Nah Bu Retna sendiri juga mengatakan Ya dirinya ya sudah melakukan pembicaraan dengan komisioner tinggi badan pengungsi PPB Atau UNHCR bernama Filippo Grandi ya Bu Retna bahkan menyentil negara-negara yang meratifikasi konvensi pengungsi 1951 Untuk membuktikan komitmen mereka Jadi ditakihlah mereka ya Terutama terkait menerima masuk dan menampung para pengungsi Ya termasuk pengungsi rohnya ya Jadilah kita doakan ya Semoga komitmen mereka dijalankan dengan betul Dan rohnya kembali ke negara asal Tidak bikin ulah di Indonesia lagi Oke kita doakan semua ya Oke itu informasi yang kami sampaikan Kurang lebihnya maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton